Petugas Pos Pengaman I Operasi Ketupat Tahun 2020 selasa pagi melakukan pemeriksaan kepada pengendara yang melintas memasuki Kabupaten Tebo dari Jampi maupun Batanghari, tepatnya di depan Puskesmas Teluk Rendapasar. Selain melakukan pemeriksaan alasan dan tujuan pengendara memasuki Kabupaten Tebo, pengendara juga diperiksa suhu tubuhnya melalui alat termogen yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pos PAM 1. Hasilnya tidak ada pengendara yang suhu tubuhnya berada di atas suhu normal. Kepala Regu 1 Pos PAM Aibtu Mautur Sitorus mengatakan pengendara yang diperiksa masih didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 mobil pribadi, sedangkan untuk kendaraan umum seperti travel dan juga bus masih sepi. Aibtu Mautur Sitorus menambahkan meskipun pemerintah sudah meminta masyarakat untuk mengenakan masker, namun nyatanya masih ada sehingga ditemukan pengendara yang tidak mengenakan masker saat melintas. Untuk situasi saat ini di hari lebaran ketiga, situasi masih seperti biasa, untuk kendaraan roda 2 banyak melintasi Pos PAM 1, Telur Rendapasar, Tebo Hilir, Tebo. Untuk roda 4 kendaraan pribadi, untuk kendaraan umum masih dikatakan sepi.